Intro Ya terima kasih Anda masih menyaksikan market review dan masih berbincang bersama Ibu Afi Liani, ekonom senior indef. Sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Ibu Afi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Diantaranya adalah mengenai tren kenaikan anggaran PEN di tahun 2021 dan kebetulan ini memang terjadi di awal tahun 2021. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan pada saat awal untuk anggaran pemulaan ekonomi nasional berada di angka 403,9 triliun rupiah. Selang sepekan anggarannya naik menjadi 533,08 triliun rupiah, beberapa lama setelah itu juga anggarannya kemudian naik lagi menjadi 619,83 triliun rupiah. Dan yang terakhir yang paling update kami ini update datanya pada tanggal 9 Februari 2021 untuk anggaran PEN di tahun 2021 ada di angka 627,96 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah ini mengenai 5 program dalam pemulaan ekonomi nasional di tahun 2021. Di antaranya adalah untuk insentif perpajakan sebajak 42,27 triliun rupiah, kemudian untuk dukungan UMKM dan korporasi 157,57 triliun rupiah. Untuk program prioritas untuk sektoral 141,36 triliun rupiah, perlindungan sosial 148,66 triliun rupiah, dan penanganan kesehatan 133,7 triliun rupiah. Kami juga kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan. Dan berikutnya adalah mengenai pemetaan program dalam pemulihan ekonomi nasional. Kalau tadi kita hanya melihat 5 programnya saja, tapi ini kita elaborasi dalam hal penanganan kesehatan apa saja programnya. Yang pertama adalah pengadaan dan operasionalisasi vaksin. Kemudian sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif kendaraan kesehatan, kemudian santunan kematiannya, dan bantuan BPJS untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Dan berikutnya adalah untuk perlindungan sosial, ada program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bantuan sosial tunai untuk keluarga penerima manfaat, subsidi kuota internet, dan juga diskon listrik. Sementara untuk program prioritas untuk sektoral, Kementerian Lembaga, dan PMDA, diantaranya adalah seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Afi, mengenai stimulus dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, kemudian pinjaman ke daerah, dan subsidi pinjaman daerah, dan stimulus padat karya Kementerian dan juga lembaga, kawasan industri, dan program prioritas lainnya. Dan berikutnya adalah mengenai pemetaan, masih berkaitan dengan pemetaan program dalam pemulaan ekonomi nasional untuk dukungan UMKM dan korporasi, subsidi bunga kur dan non kur, pinjaman loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, kemudian ada pembiayaan PEN, dan ada penempatan dana dan penyertaan modal negara untuk BUMN. Nah ini menarik dengan saya, saya tanyakan ke Bu Afi, yang kemudian mendapatkan penugasan. Dan ada juga insentif perpajakan, ada PPH pasal 21 dan PPH final, UMKM ditanggung pemerintah, kemudian juga ada pembebasan PPH pasal 22 impor, diskon angsuran PPH pasal 25, kemudian juga percepatan restitusi PPN, dan insentif PPH final jasa konstruksi. Oke, sebelum saya membahas beberapa data tadi bersama Bu Afi, saya ingin ke dinamika lah ya, kalau kita sebut, kalau kita tidak mau mengisilahkannya sebagai inkonsistensi anggaran Bu Afi. Di awal tahun 2021, setidaknya ada 4 kali lah perubahan anggaran untuk PEN. Ada dampaknya nggak terkait dengan perubahan angka ini Bu Afi? Saya rasa nggak ya, karena pada saat 17 Agustus dibuatnya pidato untuk RAPBN 2021, itu kan asumsinya ekonomi sudah membaik, sehingga mereka menganggarkan itu jauh lebih kecil. Tapi kemudian dalam perkembangannya, ternyata pandemi ini korbannya makin banyak, kemudian juga prediksi pertumbuhan itu mulai menurun. Awalnya IMF World Bank itu bikinnya 5% lebih, tapi kemudian menurun menjadi 4%. Dan kita juga duga kira-kira pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 3-4%. Nah kemudian dilihat kebutuhan vaksin dan lain-lain, maka anggaran itu direvisi. Mustinya dengan merevisi anggaran, karena tidak perlu lagi harus ke DPR, itu sebenarnya sudah diberikan fleksibilitas buat pemerintah untuk memperbaiki anggaran PEN-nya. Cuman itu evaluasinya adalah bagaimana percepatan dalam implementasi belanja, terutama adalah kebutuhan-kebutuhan yang untuk menggerakkan ekonomi. Jadi misalnya kayak di anggaran itu adalah untuk pariwisata, ICT, membangun BTS-BTS gitu ya, itu menurut saya harus lebih cepat. Karena itu biasanya kalau infrastruktur itu bisa menyerap tenaga kerja yang paling besar dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk vaksin kan kita sudah jelas, vaksin itu sudah dipesan dari sekarang dan orang itu akan bisa sebagian di vaksin itu sampai butuh 270 hari. Jadi kira-kira kita butuh 9 bulan untuk menyelesaikan vaksin. Berarti ekonomi kan belum akan bisa tumbuh normal sampai 9 bulan ke depan. Ya minimal 50% dari normal. Jadi kalau normalnya 5%, ya kira-kira 2,5 ya, kira-kira 3-4% lah. Itu kita kasih diskon ke atas sih. Nah, oleh karena itu menurut saya tetap pada tahun ini motor penggerak harus berasal dari APBN, baru nanti swasta itu akan ikut. Jadi kalau kemarin Presiden mengundang bank-bank, bank-bank itu suruh kasih kredit, sebenarnya bank itu sudah menyediakan likuiditas yang cukup banyak. Tapi persoalannya tidak ada permintaan. Kan nggak mungkin bank itu menawar-nawarkan kredit, ya kan. Itu sama aja nawar-nawarin kredit yang bakal macem. Karena secara operasional pun untuk pabrik-pabrik, kemudian juga industri belum fully operated, ya Bu Avi. Jadi permintaan kreditnya juga belum tumbuh. Benar, karena kalau kita lihat, APBN itu ibaratnya tuh kalau kapasitinya tuh baru 50%. Belum sampai mendekati 100%. Berarti orang nggak butuh investasi, ya kan. Terus modal kerja pun juga nggak butuhkan. Jadi di situ disediakan anggaran untuk penempatan dana, itu tujuannya adalah supaya dikasih dana murah, baik itu bank pemerintah maupun bank swarta, gitu ya. Supaya bisa kasih kredit baru, walaupun debiturnya sedang dalam status restrukturisasi, gitu. Ya. Bu Avi, saya rasa kita kemudian setuju bahwa sebetulnya untuk bisa memulihkan ekonomi Indonesia, semua berpulang ke penanganan pandemi COVID-19. Tapi yang kemudian terjadi di alokasi anggaran PEN tahun 2021 untuk penanganan kesehatan, ini secara jumlah anggaran lebih rendah daripada dukungan UMKM dan kooperasi, kemudian juga lebih rendah dari penelitian sosial, dan juga lebih rendah dari program prioritas untuk sektoral. Nah, apa yang bisa dicermati dari ini, Bu Avi? Oke. Menurut saya sih ini sudah dipertimbangkan untuk vaksin, sama untuk penderita COVID-19 ya. Karena kalau penderita COVID-19 itu masuk rumah sakit, itu sudah jadi biaya pemerintah sampai kalau mereka meninggal pun itu sudah biaya pemerintah. Lalu biaya untuk insentif tenaga kesehatan. Jadi menurut saya sih tidak bisa dibandingkan antara anggaran kesehatan dengan UMKM. Karena memang dampak pandemi ini luar biasa. Hampir 60% UKM itu kena dampak, karena UKM di Indonesia kan hampir sebagian besar itu sektornya perdagangan. Ya kan? Nah, yang paling kena duluan itu perdagangan, terutama di sektor pariwisata. Jadi memang ini perlu dibantu. Makanya di situ, di dana PEN, itu ada dana bantuan untuk subsidi bunga kan. Nah, tahun lalu belum terrealisasi. Jadi tahun ini baru direalisasikan untuk yang subsidi bunga. Paling tidak subsidi bunga ini bisa berguna untuk modal kerja mereka. Sehingga mereka bisa kembali survive atau bisa hidup lagi. Bu Afi, saya ingin kembali ke bahasan tadi pada saat awal segmen 2 mengenai perubahan alokasi anggaran inilah. Artinya, kalau Anda tadi menyebutkan tidak ada concern dalam hal serapannya sendiri di awal tahun. Karena PR-nya berulang kali, apakah itu kasusnya PEN ataupun APBN? Presiden mengatakan serapannya dari awal tahun harus sudah mulai. Nah, ketika angka-angka ini berubah terhadap serapannya itu seperti apa? Tidak jaminan. Tidak jaminan. Tidak jaminan ya, Bu? Tidak jaminan. Karena kalau melihat perilaku dari APBN kita, selalu pada triwulan 2 baru mulai belanja sampai triwulan 3, nanti triwulan 4 baru dia turun lagi. Walaupun ada urgesi pandemi ya, Bu? Iya, itu dia masalahnya. Karena tadi, karena semua dari dana PEN yang sudah disetujui itu, itu masuk dulu ke depan Kemen, masing-masing. Jadi kalau kesehatan ke Menteri Kesehatan, nanti dari situ masuk DIPA. Dari DIPA baru bisa dibelanjakan. Nah, ini proses birokasinya luar biasa panjang gitu. Makanya masih banyak ekonomi yang memprediksi triwulan 1 ini bisa jadi negatif kalau belanjanya masih sama seperti biasanya gitu. Iya. Bu Afi, kalau tadi di grafis di awal segmen, kita mengetahui mapping ataupun mungkin pemetaan anggaran untuk program pemulaian ekonomi nasional. Kalau dilihat dari strategi pemetaan ini, bagaimana Bu Afi melihatnya? Oke. Kalau yang kesehatan itu udah, saya nggak masalah. UKM nggak masalah. Mungkin untuk korporasi ya. Untuk korporasi itu, kalau saya lihat, di mana mereka itu, kecenderungannya kan dikasih jaminan kredit. Terus kemudian juga dikasih PMN untuk yang BUMN ya. PMN itu hanya BUMN. Tapi untuk yang swasta itu dibolehkan pinjem lagi. Masalahnya kan belum ada yang pinjem lagi. Sehingga dananya jadi nganggur gitu. Bahkan bank-bank swasta nggak ada yang berani meminta penempatan dana dari sepemerintah ya. Kenapa? Karena begitu minta penempatan dana, walaupun itu tidak dikasih loh ya, hanya penempatan loh, itu sudah masuk dalam keuangan negara. Jadi bisa diperiksa oleh BPK. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh swasta. Sehingga banyak swasta yang tidak mau mengambil dana PEN ini. Sama juga dengan penjaminan. Penjaminan itu dibayar oleh pemerintah, preminya. Tapi swasta juga nggak berani banyak yang ngambil. Nggak ada yang ngambil malahan. Nah, jadi mungkin pemerintah, kalau udah tahu nggak ada yang ngambil, berarti ada sesuatu yang nggak beres dong. Nah, berarti mungkin perlu dipikirkan, apakah kantor akuntannya nggak harus BPK. Tapi ya kantor akuntan biasa. Jadi tidak masuk ruang politik, tidak masuk gitu. Baik. Bu Afi, satu hal yang cukup menarik adalah yang harus dipastikan terkait dengan membengkaknya anggaran PEN tahun 2021, harus dipastikan bahwa itu tidak membebani APBN dan juga memperlebar defisit APBN. Harus direalokasi dari anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan lah begitu. Kita akan bahas itu Sajedah berikut ini, Bu Afi, dan berikutnya tetap di Market Review Sajedah. Kami akan segera kembali.